Terima kasih. 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 Kota kita, ngapain kamu? Ayo jawab. Hei, aku mau ngasih tau, desa dari curang. Desa? Desa. Namanya desa. Bukan. Desa Ratna Sare. Bukan. Desa Anwar. Desa, namanya itu desa. Namanya adalah Raya. Raya. Kayak jalan gitu. Namanya Raya gimana? Raya gimana? Gimana? Jalan Raya. Namanya Raya. Jalan Raya. Jalan Raya suka di jalanan. Betul. Sebutnya jadi? Jalan Raya. Raya Kiti. Ini bukan yang lagi terkenal itu, Om. Raya Kiti mah itu yang pemain sinetro, yang pembalap. Yang pembalap itu tau. Iya emang. Tapi gue mau ngadu. Kenapa sih? Saat dia takut ceritanya, gue akan lagi naik motor. Terus dia tiba-tiba. Gimana aku ini? Tidak lagi. Tiga kali. Nebut. Desa. Naik motor. Desa naik motor, nebut tiba-tiba tau enggak. Tiba-tiba. Jangan dilatahin dong. Tiba-tiba. Tiba-tiba pas. Ekel lagi naik motor. Desa sampai duluan. Oh gitu? Sebentar. Bentar ya. Kan kita lagi hukum-hukuman kan? Kan tadi peraturan aja kalau teriak-teriak harus dihukum ya. Coba dia dihukum. Janganlah sakitnya. Enggak. Ini bukan Raya Kiti emang siap itu tuh beneran pembalap sebenarnya. Kita ngobrol dulu deh sama Raya Kiti. Saya sih. Udah kot, mau ikut ngobrol atau enggak? Terserah ada. Ini beresin aja dulu ininya. Ini dia Raya Kiti kita ngobrol. Ini ada ngobrol. Terserah ada gini. Ada, 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 ada. Patu keselamatan gini. Maaf ya Raya, itu pelatih kita. Pelatih pole dance. Dia pelatih segala. Pelatih olahraga. iya iya olahraga apa aku? fold dance, fold dance doang apa pelatih apa? olahraga, yang berhubungan dengan olahraga oke makasih ya coach tepuk tangan dong buat coach kita ini maaf tadi kita lagi ini lagi main-main ceritanya gimana sih? kamu lagi pergi sama coach atau gimana sih? enggak tadi dia ngajakin balapan gitu menantangin yaudah aku layanin kamu memang pembalap beneran ya? iya kamu umur berapa? 21, perempuan kan? pembalap motor, pembalap liar kah? atau pembalap apa? enggak resmi dong tapi dulu katanya suka awalnya, awalnya dulu kamu ngongong 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 apa tuh? enggak sih sebenarnya dulu sempat iseng-iseng sama temen ya kayak di jalanan-jalan gitu iseng-iseng doang sih kalau balapan resminya enggak tapi akhirnya tahu kalau itu tuh membahayakan dan juga dilarang akhirnya jadi pembalap profesional alhamdulillah kamu? bok lu baru umur 21 tahun perempuan dan jadi pembalap motor dari umur berapa? nih 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 ih baru kok aku dari awal itu kamu pernah ikut kejuaraan juga? sering lah oh iya aku kan ikutnya event resmi oh gitu katanya dari Jawa Barat kamu tuh ya? iya, Bandung jadi apa? Bandung? eh samunya tuh jadi gimana kamu tuh ikut kejuaraan apa dulu pertama? ikut event klub ya bukan klub event sih kejurda gitu kejuaraan daerah di Jawa Barat kebetulan sih di Sentul ada event kejurnas juga balap resmi jadi gini misalnya kayak mereka suka balap-balapan alangkah lebih baiknya kalo itu menjadi hal yang positif gitu kan? iya betul buktinya bisa membanggakan dengan kejuaraan-kejuaraan yang luar biasa hebatnya luar biasa tapi Raya, manggilnya Raya atau Kitty sih? Kitty, Kitty, Kitty bebas sih kalo aku umur Raya oh kalo jadi rakit Raya Kitty beneran kalo di sinetron Raya juga pas ya? raya juga akhirnya dari pembalap pembalap dapet job jadi pemain sinetron dan sesuai lagi dengan apa yang dia suka ya kan? gara-gara kamu pembalapkah kamu ditawari sinetron atau karena kamu tiba-tiba pengen casting untuk sinetron? aku gak pernah casting sih tiba-tiba dihubungin orang PH disuruh ke kantor langsung casting alhamdulillah langsung diterima karena mungkin saat itu dicari pembalap wanita katanya sih begitu dan itu jarang banget kan ya? jarang sih enggak sih sebenernya pembalap wanita banyak cuma kayaknya yang prestasi mungkin ya nah itu makanya yang wanita berprestasi di dunia balap itu cuma beberapa akhirnya dihubungin kamu terus masuk kikuk gak sih biasanya kan kamu yang biasanya laki banget tiba-tiba harus acting di depan TV gitu di depan kamera kikuk banget sih pertama-pertama lihat apa sih langsung depan kamera kikuk pertama apalagi sama temen-temen yang udah berubung lama iya cuma alhamdulillah adaptasinya gak lama oke oh gitu enakan mana? main sinetron sama temen-temen di enak jalanan atau bener-bener jadi anak jalanan yang main motor jadi pembalap? sebenernya kok bisa milih sih enak lebih jadi pembalap ya tapi untungnya ini sinetronnya jadi pembalap ya enak jadi pembalap enak kenapa gimana? apanya enak sih? kalo misalkan jadi pembalap gak capek kalo misalkan kayak shooting, stripping kayak gini capek oh gitu karena mungkin tak tidak terbiasa oh lama-lama juga terbiasa ini baru berapa bulan kamu ya? satu bulan aku kebetulan masuk dari episode pertama tapi sinetronnya nomor satu sinetronnya nomor satu dengan rating tertinggi tapi itu semua orang pengen masuk ke sinetron itu dan kamu beruntung bisa ada dalam sinetron itu suami bisa sampai 30-an lebih iya kemarin 32 wow berarti kan menjadi suatu keberuntungan juga dia bisa ada dan terlibat dalam sinetron tersebut kan om? kemarin kita sempat datangin juga Stifilia, Milona kita udah sempat datangin Bo, mereka-mereka biar gimana udah sering bermain sinetron, udah sering acting lu acting pertama gimana? acting pertama sih Alhamdulillah sama sutradara diterima ya cuma walaupun aku masih masih perlu belajar banget kan masih harus diarahin ini itu iya iya nah kalau tadi dalam hal keasikan masih asik menjadi pembalap tapi memang mungkin terbiasa tapi kalau dari finansial gimana? kalau dari finansialnya lebih banyak pemasukan dari sinetron lah ya? iyalah orang kita setiap hari tapi sama aja sih kalau misalkan hal ekonomi ya balap juga kan adanya tiap minggu memasukkan kita tiap minggu ya terjamin lah oh gitu balap yang positif ya teman-teman ya iya betul di sirkuit lagi bukan di jalanan di sirkuit lagi kalau ngeliat teman-teman kita masih ada yang suka balap-balapan liar di jalanan sayang sekali kasih tau deh coba ngomong deh buat teman-teman yang masih suka balap liar sangat disayangkan karena no.1 nyawa kalian yang paling diutamakan ya keselamatannya gak dijamin dan udah ada sirkuit kenapa mesti di jalan sih? yes betul udah ada tempatnya betul tingkat safety first juga kan tentang helmnya dan sebagainya nah ini kamu pernah kecelakaan atau ini adegan sih? iya enggak ini aku kecelakaan dan kemarin itu ankle aku ini copot ini mah balapan ah ankle copot iya pas balapan pas lagi latihan resmi ini belum masuk sinetron? belum itu kejadiannya gimana? kejadiannya aku lagi lagi mau masuk tikungan tiba-tiba dari belakang tuh katanya remnya blong dia lost ke motor aku sebenernya aku udah lewat cuma motornya nyamber motor aku jadi aku selalu motor jatuh coba fotonya lagi lihat lagi fotonya deh foto lagi itu yang ngangkut kamu siapa sih namanya? eh kenapa lu nanyainya yang ngangkut? enggak kayak temen gue kayak temen gue orang lu tuh suka salah fokus ini tuh sebenernya abri 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 itu kan balapnya di lingkungan brigit gitu oh gitu ya ampun tapi ini tapi abri lah udah ini besoknya juara satu bok lu tuh perempuan aduh ya ampun udah kecelakaan besoknya lu tanding lagi juara satu jadi hari itu tuh ada free praktik ini pas kecelakaan tuh pas latihan resmi sorenya langsung penyisihan penyisihan aku ke satu besoknya langsung final aku ke satu oke prestasi lu apa aja juara satu di? banyak sih sebutin aja ya yang terbesar yang terbesar nih yang baru-baru aja yang baru-baru yang baru-baru aja tahun ini kalau tahun ini banyak sih banyak event banget sih kalau misalkan untuk event banyak banget yang terakhir terakhir banget sebelum main sinetron deh kenapa sih kalau udah main sinetron enggak kemarin aku masih main sinetron masih balapan bok main sinetron masih balapan sempet sempet soalnya kan emang dispensasi dari kantor emang dikasih karena kesepakatan awal iya pemain sinetron boleh tapi saya mau masih tetep berprestasi juga disana luar biasa loh sana sini berprestasi ya aduh ini Raya eh Raya yang paling deket teman main di sinetron siapa? paling deket aku sama geng cabai aku bilang geng cabai cabai disini gengnya udah bubar yang satu buka stun ya kan geng cabai tuh siapa aja disana? kayak Katie Indera terus Megan Domani sama Hana Haho gitu ini geng terong namanya sini geng terong hai tapi betul kalau tadi gua ngeliat misalnya ya dia itu si Raya itu kan bagus dia menyalurkan hobinya itu kepada hal yang positif sebentar coach rake rok harus gini dong ini celana tuh coach tadi disana pegang apa tadi Om Irvanit? tumbuh-tumbuhan oh lagi di taman betul jadi tumbuhannya dari kecil kalau kita beri pupuk bisa membesar oh gitu sayang sayang sekarang gimana ini? mau nanya apa? ini luar biasa jadi buat cabe-cabean daripada anak motor bertiga mendingan kayak dia salurkan prestasinya salurkan begitu bagus begitu Raya besar panjang Raya oh iya iya bener-bener iya bener gimana rayanya? Raya Raya R Raya namanya A aduh hai prestasinya Y iya siapa sih yang gak tau dia? A Aaaaah masa gak tau sama Raya? Jangan kemana-mana kita paling kelihatan di tempat ini ada-ada aja apa aja aku takkan rela bila kau tinggalkan aku kan perempuan cinta tapi takut salah bilang tidak ya bilang tidak ya bilang tidak ya bilang tidak ya kok anak bandnya sporty banget pakai topi? iya kan kita membuka ada sinetron ya ini kan anak jalanan kita anak jajanan Oh gitu eh tukang gendang mana ya Lagi jajan Malah dia yang bikin ciloknya Jajan-jajan apa yang cuma bisa ngeliat satu mata Jajan nih harja Jajan-jajan apa yang cilok Jajan cilok Jajan nih jajan apa yang baso Jajan baso Ayo ayo Jajan apa ya Jajan apa yang Jajan-jajan apa yang roti Jajan roti Aduh Itu namanya kurang olahraga Nanti kita olahraga pemanasan ya Ngobrol lagi boleh Nanti kita paranawe ya Bener Eh ada cilok nggak Beli dong 2 tusuk Ada ciloknya sih disana cinta lokasi Misal busi sama rem Kalau Wilona sama Steven kan emang sebelumnya udah pacaran kan Ada sih Kayak Cathy paling Cathy Indera ada dia Siapa 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 Kayaknya aus deh Nggak aku kan ditanya Kalau ditanya jawab Adalah aku nggak tau sih Ini cuma yang jelas satu lokasi juga Nggak mungkin lah nggak tau lu kan di lokasi itu Aku nggak kira apa orangnya Oh gitu Nggak apa sih lu lihat Ayo ctm siapa Soalnya kok dia lagi-lagi nggak ada sih Ini tiba-tiba dia hilang Terus dia bilang Gue mau nyamperin bebe gue Loh dia kemana Kita kan beda tim tuh Lokasinya beda-beda Cuma dia pindah ke lokasi yang satunya Dan itu nggak tau siapa Oh Kru Yang ngomong begitu siapa Cathy Cathy nya Si Cathy Pindah-pindah ke set itu pemain siapa Siapa sih pemain kan Kamu 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 Enggak ada itu Enggak gilingan Kenapa emang Setiap hari Eike sama Aku punya cowok Iya Siapa Ada deh Pemain juga Pembalap Iya Wow Terus dia nggak balapan malah deket kamu terus Ya tergantung sih kalau ada eventnya dia balapan Nah pas dia lagi ada event lu sama colanya Eh Tuh dong Irmana Ini ada di sini Cathy itu yang mana sih bok Cathy yang mana sih Cathy yang mana sih Ada Cathy indera Yang kalau misalkan dia anak jalanan tuh jadi Melly 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 Aku pikir tadi kayak Kayak kacamata bohongan yang cantil Iya Iya Itu karakternya tuh komplit banget Tau nggak tuh shot shotnya tuh keren banget Pemainnya tuh alami-alami banget Kita nonton ya tiap hari ya Iya lah Bagus banget soalnya filmnya Iya lah ratingnya bagus Ratingnya bagus Eh berat nggak sih kamu main di sinetron yang ratingnya tuh bagus banget lagi ditonton banyak orang Menjadi beban kah sebenarnya? Beban sih mungkin ya sedikit sih tapi kalau aku dijalani dinikmati aja lah Ada perubahan nggak? Biasanya kan kamu cuma kenal orang-orang circuit doang gitu Tiba-tiba sekarang ya raya 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 potong bareng Risi nggak sih? Risi nggak sih? Risi nggak sih? Cuma yang disayangkan tuh kalau misalkan kita lagi capek kita nggak bisa ngelayanin Iya 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 serba salah ya Serba salah kita nggak ngelayanin sangat sombong Dilayanin kitanya capek Kasih istirahati Ya mudah-mudahan bisa mengerti juga ya Iya semoga Ya itu adalah konsekuensi dan risiko dari sinetron yang lagi booming Betul Iya kan Itu dinikmati aja semuanya ya Siapa tuh? Kety Ini Kety nih yang lagi cilok Coba dong buka tapi pakai gaya olahraga Oke Pakai musim Olahraga One, two, three, go Olahraga Oh iya Mundur Maju 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 buka mundur Belum belum terus Maju 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 mau buka mundur 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 lagi maju 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 Lama ya Selama ya buka pintu doang ya Harus enam Nanti tamunya keburu Maju Maju enak ya Buka Kita buka Ini teman lama Irvana Yuk Buka sekir Buka sekir Eh bentar Janganin Namanya emang Immanuel Cesar Hito Bukan berarti Cesar Bukan Cesar yang itu Janganस Tapi enak juga Cesar Oh ini pas cowok lu lagi ke sirkuit lagi tadi gimana sih kok lo kayaknya tahu banget momen dimana cowoknya dia lagi ke sirkuit habis itu pacarin enggak kita enggak ada cinoak ya enggak ada gosip nih tapi di sinetronya kalian pacaran udah pacaran belum sih kalau di sinetronya udah enggak emang kurang apa coba itu tuh kan sakit aja di tengok ini kemarin tuh pas dia sakit beneran tuh beneran kamu ya Iya sakit beneran emang ada sini itu juga coba pacaran sih nggak apa-apa cowok kita masing-masing udah punya pacar siapa Oh jadi itu sebetulnya udah punya pacar juga Raya juga sudah pacarnya pakai cemburu enggak enggak sih kalau cemburu enggak cuma jadi korban aja ya kasihan juga sih dibully-bully lah pasti ya karena dibully gimana banyak yang suka kalian berdua ya kan kalau kalau cocok Alhamdulillah sih kita dapet kemistrinya ya akhirnya pacar kalian yang dibully Iya kasihan jadi kayak korban perasaan juga mereka gimana pacar kalian bete enggak pasti ada pasti sih kalau bete ya bete-nya karena dibully-bully itu mau gimana lagi Oke sebenarnya kalau misalnya kalian sekarang ini senyata lagi bumi-bumi jangan bilang punya pacar ntar pengembara kabur itu zaman dulu kalau sekarang apa misalnya juga lebih pinter lebih melihat ya kan kalau dulu mah kawin aja sembunyi-sembunyiin ya iya beneran merasa bahwa sinetronya kemistrinya bagus lagi lagi tapi justru profesional karena walaupun enggak pacaran beneran tapi bisa menampilkan kemistrinya bagus ya Oh ini kan pacarnya pembalap juga Raya kalau itu pacarnya pemain sinetron juga Kak iya Oh gitu tapi juga penyanyi ya penyanyi sama sekarang dia lagi nyanyi siapa sih Felicia Angelista Oh cucu tahu penyanyi oh temennya si Gilang oh iya oh si Gilang si Gilang itu ya laki banget ya laki banget kalau gitu gila kalau gila kalau ini giling ya gilingan Irpana Hakimi ya udah mau tiga tahun udah mau lama tiga tahun jangan lama-lama gue tiga tahun dulu putus jangan disamain nasib buruk lu sama orang lain tapi kalau lagi cemburu gimana cemburunya apa ya kalau sama Raya sama tawan-tawan main nggak pernah cemburu kayak support juga tapi cemburunya kalau cemburunya kalau nggak pernah ngapelin kalau apa ya itu maksudnya kalau lagi syuting berarti cemburu dong kalau apa ya cemburu ya kalau lagi padat-padat gini tetap susah ketemu kamu dia ya itulah resikonya ya cuma tetap diusahain seminggu tetap kamu jarang ketemu apalagi gue fokusnya itu aja ya kalau mau curhat ke mamah dede ya gimana curhat dong 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 oke menyenangkan lah ya bisa punya partner yang enak kadangkan yang nggak enak di lokasi syuting karena dapet partner yang reseh misalnya nggak bisa dapet ke mistrinya yang sombong lah dan segala macamnya sebenarnya dia juga reseh reseh banget tapi kalau misalkan lagi teknik ngebantunya nggak ngebantu siapa tuh dia aja oh iya reseh gimana sih semuanya juga begitu emang gimana gimana nggak ngebantu gimana kalau misalkan lagi cover nih niin om ngong obrol sama mama dede aja eh tapi kamu bisa naik motor yang pembalap juga ngasih awalnya naik motor ke kampus doang Oh bukan pembalap bukan pembalap sebenarnya yang di sinetra anak jalan yang pembalap beneran siapa aja Hai aku cuma kalau sekarang udah mulai nama pemain kan ada kayak Donita Pak Sabrina sama itu pembalap beneran temen-temen lama kamu ya Sabrin kau Sabrin sering banget aku satu tim sama dia Sabrina same betul kalau Indri Barbie dia udah itu dua tahun yang lalu dia udah off kalau Doni Tata dulu sempet masuk GP mereka ikutan casting sebelumnya atau ikutan kasih tapi kami kepilih enggak dari awalnya emang aku dulu baru mereka dimasuk baru sekarang sih baru sekarang-baru itu dapat seneng eh kalau itu jadi tertarik mengenai dunia motor jadi pengen jadi pengen seru pengen ya pengen bisa balapan juga jadinya tapi dengan aman hati-hati dan yang resmi pastinya gitu pakai helm SMI tapi ini berangkatnya dari berbeda latar belakang ya ya kalau itu dari bintang iklan awalnya ya oleh pemerintah eh eh merek disebut-sebut makanannya salah ya benar-benar enggak 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 cuma satu emang enggak enggak tapi berarti kalau kalau udah pemain iklan gitu Udah tau gimana ber-acting depan kamera, bagaimana membangun chemistry dengan patut juga. Nah lawan lu ini kan baru, lu gimana awal-awalnya? Oh bukan main deh, kacau nih anaknya. Lu juga panjangnya kacau lagi. Awal-awal lagi kayak adegan nih mau ngambil emosi kan. Emosi karena adegannya apa ya, terharu. Dia yang nembak duluan soalnya disitu awal-awal di kantor polisi kan. Terus mau dia terharu, terus kayak coba untuk dalemin lah. Disangka sama dia bengong, lupa dialog. Jadi kayak, woy yang lupa dia, apa sih? Gak ada yang lupa dialog gitu, lagi dalemin padahal. Enggak, karena waktu itu pernah. Pokoknya awal-awal sutradara geleng-geleng deh sama dia. Susah banget diatur. Pernah satu scene, jadi kita udah dapet emosi, dapet serius semua di cafe gitu kan. Tiba-tiba karena harus ada satom yang masuk, pas dia lagi ngomong, Satomnya gak masuk, dia udah begini, udah serius, semua udah serius. Tiba-tiba dia ngomong, Satomnya mana nih? Belum masuk. Gimana semua gak ketawa dan aku inget muka dia ini. Oh, banyak keseruan-keseruan lah ya Pak sih selalu syuting stripping ya. Tapi kadang-kadang kalau syuting sinetron itu ya, karena setiap hari seru-seru-seru, lupa kesehatan. Kamu sempet sakit tadi juga fotonya. Dan sempet gak datang kesini. Kita batalin karena. Sakit apa sih? Aduh, break dong syutingnya gak? Enggak. Dianya aja. Mana adik. Beberapa aslinya jadi tentang kamunya dibikin real di rumah sakit. Itu tadi adegan itu di rumah sakit. Itu adegan di rumah sakit. Itu infus asli. Dan jadi adegan di sana. Bo pokoknya namanya stripping mah harus sehat-sehat. Siapa lagi Syum? Dokter. 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 Kita ngomongin ke saya. Coach! Coach! One! Two! Three! One! Two! Three! Kemaju! Maju! Untuk buka pintu! Buka dikit sentuh lari lagi! Aduh! 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 Keburuk! Aduh! Yaudah! Okay. Irpana? Ya. Siap? Siap? Ampun. Satu! Dua! Tiga! Eby mana Eby? Eby? Eby mana Eby? Hah? Yari siapa sih? Kok nyari Eby? Nyeri siapa? Mana yang namanya Ebi? Ebi. Kasih goyangannya aja coach. Eh jangan dong. Dia lagi nyari Ebi. Untung gak lagi jadi Ebi sekarang. Maren katanya Boy kalah ya lawan Ebi ya? Boy? Oh iya dia jago banget. Gimana banget ya? Eh Ebi. Eh Ebi. Coach. Ini lagi marah gak? Iya makanya. Kenapa sih? Terus kalo kalah emang kenapa? Pokok-pokok coach. Enggak. Terus gue kasih ini mau balas dendam aja. Mau balas dendam? Iya karena Boy kemarin kalah sama Ebi. Sekarang Ebi nya mana? Mana? Kita kan punya pembalap juga kasih tau itu. Nah kasih tau kasih tau. Hei. Hei ini gimana? Hei lagi? Hei hei. Kita punya pembalap juga. Kalo ngomongin soal balap-balapan pasti ada yang menang ada yang kalah. Gimana? Kalo pembalap satu ini berprestasi sekali. Jarang kalahnya. Jadi kalo daripada melampiaskan kemarahan. Mending kita ngobrol bareng disini. Itu tetep itu musuhnya. Masa sih? Harus ada musuh-musuhan gitu. Udah gini aja. Mendingan sekarang biar yang pembalap beneran latihan dulu om. Karena ini harus mempersiapkan mesal. Ini mau membalapan beneran. Akan ada pertempuran, perseteruan. Apakah disini? Jangan kemana-mana. Tentu ada-ada aja. Jangan kemana-mana. Aku ingin berjanji. Setitikalam kecil di langit. Aku pacarmu. Dan ku bintai selalu indahmu. Jadikanlah aku pacarmu. Iringilah kisahku orangnya sabar gak emosian betul banget lu protagonis lu antagonis gak sih bu mukanya enggak, kalo di disneton tuh kan jadi haikal-haikal itu perannya tuh kayak emosian jadi kalo ada apa-apa tuh lebih pengennya berantem, aslinya? aslinya enggak baik keliatan ya mukanya baik, yang bikin marah lu kalau sehari-hari nih, yang bisa bikin lu marah kalau ngapain kok ngapain lu? gak bisa nasi box marah-marah dia suka marah-marah sama PU poong transportnya dateng apa sih? diboongin emas ini diboongin sama pacar? enggak, diboongin sama pacar mah enggak diboongin sama pacar mah enggak misalnya apa gitu, itu sebel banget marah marahnya kayak gimana sih kalo lu? maksud tipe diem, tipe ngoceh, tipe mukul oke gitu marah cuman kalo udah udah emosi banget teriak teriak sih stevie ini sama Hito sama Gerold aku gelben baru belah pinggir semuanya enggak kok masih ada biasanya kalo udah sibuk sinetro biasanya bubar loh enggak kok belum belum soalnya pernah menyebutkan kata-kata yang salah disini disini sinyalnya kenceng soalnya satu dari kita mau pindah ke Singapura ya berarti bubar jadi kepecah vakum sih cleaner kali jadi udah ada rencana buat vakumnya iya sih kalo dia jadi pindah, kan dia rencananya pindah ke Desen Merampe dari awal tahun kan jadi aku belum tau sih manajemen ngasih tau kayak gimana kita liat nanti kalo Raya masih menikmati balapannya kata sinetronnya masih belajar-belajar masih adaptasi lama-lama juga enak juga sih kalo lu lebih enak nyanyi atau lebih enak main sinetron? enak lu duanya sih, tapi kan aku main sinetron dari kecil ya jadi kayaknya aku lebih suka di sinetron karena kan kayak rame tapi kalo enak enakan nyanyi oh jadi kalo LLV sepi ya? enggak dong, kalo LLV tetep aja beda maksudnya sepi ya tanya bukan jobnya doang, rame lah bukan kalo enakan, enakan nyanyi ya tapi kalo seru, seruan cutin sih enakan nyanyi apa? enakan sinetron, enakan nyanyi tetep kan bagi tiga sama manajemen kalo sinetron sendiri makanya kata dia kalo sinetron lebih rame rame apanya? rame honornya Gerald juga latar belakangnya cukup di musik ya aku bisa main alat musik juga ya aku bisa sikat sekarang? entar aja enggak sikat itu pemain band ya alat musik apa yang bisa? gitar sih gitar lu punya pacar juga? punya salsa juga? enggak nah, ini lu putusin ada pacarnya berarti kalo salsa pasangannya Gerald? enggak, aku suka sama Boy aku suka sama Steven aku antagonis aku antagonis perusahaan orang dikit oh, tapi justru orang itu ngejar-ngejar secantik raya secantik ya iya gak tau nih yang bikin skenario ini seneng tapi iya masih bagus nih banyak yang ngejar-ngejar gue dari umur 7 tahun sampe 24 tahun gak pernah ngejar-ngejar laki gue ngejar laki bener ih adegan sinetron gue gak pernah dikejar-kejar laki curhat dong eh, lu gimana kan identik dengan cewek pemalap itu tomboy tiba-tiba disini lu dikejar-kejar laki-laki dikidupan nyata gitu enggak? pasti enggak? alhamdulillah sih ini sinetronya mencerminkan diri aku banget cucu beneran? iya disini aku jadi diri aku sendiri oh cantik lu sirik disini jadi diri sendiri juga iya kehidupannya mirip-mirip juga iya apalagi yang ngejar-ngejar lu tukang bengkel montir montir kehidupan nyata juga banyak yang ngejar-ngejar iya jadi sekarang dikejar-kejar cowok ganteng lagi gak biasa ya oh enggak juga berusaha sama enggak cantik kalau cowok-cowok ini kayaknya kepaksa banget ngejar-kejar aja kita tuntutan kerjaan sih ya kan udah punya pacar masing-masing juga kan oh gitu iya iya sempat kecelakaan gak sih? kan itu adeganya banyak-banyak yang sempat aku pernah di lokasi shooting aku pernah udah biasa aja celaka ya iya celaka apa pas yang pernah dilakukan ada satu sin yang aku berhenti pake motor dan itu harusnya shot emang tadinya aku gak akannya shot cuma dibercandain kan dan ternyata di luar pengetahuan kita jalannya licin banyak kerikil-kerikil terus si band depannya itu botak dan pas begitu aku rem langsung jatuh terus celaka iya paling biru-biru doang paling biru-biru doang kalunya bener juga bener betul tuh sampai robek itu itu model dong otw kampus robek otw kampus ya ketendang berdarah ya jasoh juga beneran yang mana yang berdarah eh lu kenapa kan lebih prihatin dia jatuh sih ketendang ketendang gimana ketendang lagi adegan fighting pelintir apa jatuh ketiban motor juga tapi yang pastinya itu semua yang pemirsa lihat yang adik-adik tonton itu semuanya sudah profesional ya mereka-mereka ini sudah terlatih sebelumnya main motornya pun juga bukan sembarangan jadi banyak banget temen-temen yang di rumah sana mungkin salah mengartikan om iya betul tapi jadi kita juga terbuka bagaimana kehidupan motor-anak jalanan gitu ya di sinetron ini eh sebentar ini anak kapan? ahòaah ah auardon ngorong Tarsan, apa mau? Tarsan apa mau? Tarsan itu itu Cari! Cari Tarsan Tali! Tali mana Tarsan? Tali apa Tarsan? Tali Tidak ada Tarsan Tidak Tali Tarsan ada tidak Tidak Tarsan bisa menggantung tidak Sedih Tarsan Ahu 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 Tidak Tidak sedih Coba Om Irfan ajarin Tarsan udah bisa baca dulu Tarsan baca bisa Ini fakta atau nyata Ini Tarsan Kebalik 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 Ini temen temen Tarsan temen Temen Tarsan Tarsan rambutnya masuk Masuk Tarsan rambut Kamu Pernah Rambut masuk Ya enggak karena rambutnya pendek Betul Nanya Sama Raya Raya Enggak mau Kemana-mana Rambut Ngisir Enggak mau Kemana-mana Nanya Enggak mau Nyi Ngisi rambut Kemana-mana Nyi 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 Enggak Enggak mau Kalo kasih syuting doang Kalo bisa beres keramas tuh Langsung pergi aja Datang dalam keadaan raca-raca kan Iya Keramas apa? Keramas Rambut Cuci Keramas 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 Oh Cita 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 Oke Jadi Aku kan rambut masih basah gitu Langsung Langsung naik mobil Langsung berangkat lagi Prokasi Kalo kita di lokasi baru Luma repotin orang make up Tarzan lanjut Lanjut Ati Ati Hito Oh Hito 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 Bawa Hito sama Hito Apa? Ibo Hito 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 Tarsan tau Kemen Tarzan dari Jawa Barat Mereka yang gak ngerti Hito Sisir kemana-mana bawa Bawa sisir kemana-mana Enggak Ayo Mana gak? Enggak Enggak Minta orang make up Enggak lah Kalo lu Lu ngalahin cewek Dia juga gak bawa sisir Lu bawa sisir kemana-mana Enggak gak bawa sisir Ada ceritanya Kenapa Hito bawa sisir kemana-mana Kenapa? Kalo ketemu Raya Yuk cici dulu yuk Enggak Itu termasuk yang Memperhatikan banget penampilan ya? Enggak Malah kadang cewek Masa sih cewek kaca ganteng Mana ada Ya kan cewek kaca ganteng Gimana? Gimana gantengnya? Cewek kaca ganteng Ganteng gimana? Beneran? Iya cewek sebenernya Boong Cuma ini aja Pasti ini cowok-cowok yang suka maskaran seminggu sekali? Wah gak pernah Itu Hakim Irfan Itu Hakim Irfan Ada sini Geser Tapi lu rambut gak boleh kusut? Enggak gara-gara Rambut suka gak jelas aja Rambutnya lemes Jadi paling Lemes? Oh rambutnya lemes Yuk lanjut Lemesin aja Kenapa emang kalo rambutnya lemes? Kenapa? Jadi kan susah diatur Coba acakin rambutnya Lemes banget Ini udah pake waxen Masih kayak gitu Bentar Kenapa musiknya gitu? Lanjut Lanjut Yuk Burung-burung burung Kurung 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 Pisa Duduk rapet bisa Bisa Tapi gak lama Berikut Gerad Daripada pacar Gitar suka mentingin Suka mentingin Gitar daripada pacar Iya bener Bang Beneran Engga Kan kadang Gitar juga Lilokasi kan buat main doang Bagi Jangan-jangan Pelek Percet juga buat main-main doang Beda lah بنigituh enggak ya kira satu lagi enggak ada nih incer di lokasi incer dong biar seru dulu sih kalau lokasi bawa gitar cuman setelah pas kru ada yang bawa gitar ya udah penasaran sama bagian gitar yang bagian keteknya cium deh bau deh kayak gimana ya kan salsabila acting gara-gara antagonis keseringan gara-gara acting keseringan antagonis di Rukiah ibu-ibu mau sama pernah pernah mau gimana ceritanya jadi kan bukan disneytron yang sekarang kan sebelumnya jilbabin love kan aku disitu ada peran itu mirip-mirip kayak gini tapi enggak kalau di jilbabin love itu aku masih yang lucu gitu maksudnya antagonisnya masih yang RBG kosong agak lebih kejahat kan kayak ada ibu-ibu gitu kayak enternya kalau gue ketemu Bian kamu gukuri Rukiah tuh anak gitu gitu tapi enggak kejadian enggak ketemu ini temennya maibu-ibu yang itu jangan Rukiah apa Rukiah itu jangan jelasin dong gitu oke oke ya habis Tarsan faktanya tanya udah ya Tarsan udah deh Tarsan makasih ya makasih ya balik lagi udah balik lagi oke karena sekarang kita mau istirahat dulu sekarang kita gak sekalian ngeliat Geral bagaimana bermain gitar abis ini jangan mana-mana penasaran Kak tetapi Deep inside I hope you'll feel it too Waiting on the lines of green and blue Just to be the next to be with you Kado, kado, kado Gue heran pengambilan gambarnya tuh sengaja kali ya Dari pemain drum, before, before, after, ganteng gitu ya Sorry ya Karena gitu, disini udah ganteng, cakep Berarti kayak tukang drum Langsung geser, 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 geser Baru ganteng lagi Tapi ini keren, udah actingnya bagus Udah lama main gitar Kenapa? Udah lama main gitar Dari kecil sih Oh gitu? Tapi buat iseng-iseng doang Dari gitarnya kecil Dari gitarnya kecil sampai gede banget sih yang gitarnya Eh kamu pengen gitar ya? Kok tau? Kok tau? Karena kau telah menjereng-jerengkan masing-inggir Lu juga nyanyi? Nyanyinya di gereja sih Oh gitu? Ih keren banget Ya udah bikin itu deh Kan ada The Virgin Kalian The Bujang The Bujang Udah deh tepuk tangan dong Untuk mereka Yuk Yuk Bisa kan duduk Wah Ini sih pantesan Sinetronya laku Cowok-cowoknya ganteng Coy-coy cantik Ceritanya bagus Tepuk tangan dong Buat para pemainnya Eh kalian gak sempit berempatan disitu Bisa diangkat Ini kita kecil-kecil Udah lega loh padahal Siapa yang mau pindah? Raya Raya setelah Raya suka cepat-ceplos deh Ya udah aku pindah deh Loh-loh Tatjus Kok ada asap ya? Hei 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 Ingat aku ini loh Loh kan kamu tau kan Misalnya itu udah ada asap Pasti aku hadir Aku takut kebakaran mbak Nah bukan begitu Kan udah tau Ini mbak Enel kah? Betul Mbak Enel Kau mbak Enel ada tariannya juga kali Ada loh Tarian Mbak Enel Walaupun disini Mbak Enel bisa bernyanyi Tapi bukan berarti Mbak Enel itu Kita harus menunjukkan seninya Karena Mbak Enel disini akan berandai-andai Bersama seluruh bintang tamu Oke kita masuk ke Andaikan Andaikan yang pertama Andaikan yang pertama untuk Raya Raya Ada lawan yang kecelakaan parah Jadi misalnya ini sedang balapan Terus di depan sana Kamu lihat depan Tuh di sebelah sana Kamu lihat aku lagi Aku gak keluar dari sini Seandainya ada awan Kamu pembalap ya Kok tau Karena kau telah Menisulkan Aku tau Kamu pembalap ya Kok tau Karena kamu telah Membreng Gak cocok loh Kayaknya gak dari hati Ngomongnya Baik Kalau misalnya andaikan Ada lawan kecelakaan parah Apa yang kamu lakukan Padahal kamu lagi balapan ini Kamu harus menang itu Ya susun dulu lah Loh jahat kamu Kalau misalkan di event resmi itu Emang udah ada Kayak Bagian untuk Khusus kecelakaannya Jadi Lakukan tugas sampai selesai Itu ada petugasnya khusus Setelah itu baru disamperin Kenapa kamu Syukurin kemu kalah Jahat banget Gak Paling udah Siapa aku Temen Kalau lagi latihan sih Aku sempet Waktu sama Sabrina Sabrina kecelakaan Jatoh Dia gak bisa bangun Dan dia gak mau dibawa sama orang Terus aku langsung muter lagi Aku samperin Lo mau berdiri gak Gue mau bawa lo Dia langsung liat Oh yaudah gue naik Dia naik Aduh kok fotonya di Instagram juga kayaknya ada deh Beneran Terus pernah juga lo yang kecelakaan juga Yang tadi lo cerita ya Yang dalamnya belum Katanya Iya Bagi katanya Ada kemungkinan gak belum sebetulnya Maybe sih gak tau sih Wah perjuangan keras ya Luar biasa ini wanita hebat Oke lanjut Berikutnya Untuk Hito Kita akan berandai-andai Andaikan yang kedua Untuk Hito Hito yang mana itu loh Mau Hito Mulang lagi Tadi aku udah liat Oke Adakan Hito Terdampar Di sebuah pulau Tidak berbanguni Bersama dengan Raya Berdua aja Gak ada siapa-sapa ini loh Aku ngebayangin Apa yang akan Hito lakukan Bikin itu Bikin apa? Tanda Bikin si Bikin rumah tangga Bikin apa sih itu loh Tanda SOS Biar kita diselamatin Kalau misalnya gak ada pantai Nah ini pulau apaan? Nah ini pulau Pulau gadung Masa pulau gak ada pantai? Lu kan andaikan Kalau udah bertahun-tahun terus gak ada pertolongan Lu ngapain sama Raya? Mati dong Mati berdua disitu ya? Jim Mati berdua Siapa gak ada siapa-siapa? Pasti setelah hidup bersama dulu Jim Raya Raya Tampak tak bagus Berikutnya Kita akan berandai lagi Andaikan yang ketiga Andaikan Andaikan Geral Punya handphone Cuang Gitanan Canggih Terus Itu telponnya bisa nelpon siapa aja Siapapun Baik toko kartun mungkin Atau orang dari luar angkasa Kira-kira siapa yang ingin kamu telpon? Telepon Telepon Doraemon Kenapa? Kartun boleh kan? Boleh Mau ngapain nelponnya? Dia bisa ngeluarin alat apa aja Jadi gampang Lu emang suka Doraemon? Suka sih Dulu aku kecil Dari kecil Lu sama kayak aku itu loh Oh gitu ya? Coba-coba sekarang Apikan kamu nelpon Doraemon Doraemon akan jawab Halo Halo Doraemon Halo Nobita Minta pintu kemana saja dong? Kamu mau minta pintu kemana saja? Iya Ya sudah Teng-teng Pintu kemana saja? Oh gak masuk akal Masuk akal Eh Doraemon tuh Ada gak sih sebetulnya? Enggak Doraemon itu ada Betul Betul Tapi wujudnya Berubah Jadi bisa mengabulkan apapun Kalau kita meminta terhadap Tuhan Itu dia Berikutnya Kita berandai-andai Yang terakhir Andaikan yang keamat Kalian itu apa dong? Ini apa? Iya tadi bahaya ya Kalau mau dikat kat aja Ini Mbah 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 apa? Mbah Eno Tapi kayaknya Afgan Ini bukan Mbah Afgan Kok tahu? Cuk, cuk, cuk Aduh Mbah apanya Afgan loh Mbah Afgan ya? Iya Misum pipi Mbah Terima kasih cinta Parah Untuk segalanya Kau berikan lagi Kesempatan itu Tadi agak Bukan Afgan tahu Siapa? Vidi Aldiano Vidi Aldiano Tidak ada yang pisahkan kita Cuma kamu sayangku di dunia Kejamnya kemana itu? Sebentar Sebentar Eh Tukan kendang udah dateng Eh Itu masih kenal Kenal pot kali mukanya Bersih dulu Cepet-cepet soalnya ya Itu emang mukanya begitu Oh gitu maaf ya Amat jahat kamu Maaf ya dang Kang dadang Lanjut Oke Andaikan yang berikutnya Andaikan yang keempat Andaikan Salsabila Ya Andaikan Andaikan Salsabila itu Seperti Amuba Bisa memberadiri Terus ada dua Satunya sibuk sinetron Satunya lagi Mau ngapain Nyanyi Nyanyi Keliling dunia Keliling dunia Enak banget ya yang satu Nyari duit Yang satu yang belum 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 Kenapa? Sayangnya belum punya cowok Kamu masih disimpen sama Tuhan Nanti dikirim yang terbaik Oh betul Aku pernah dulu Minta jodoh Pas ada jodoh Langsung pergi ke Paris Betul Begitu Kalau misalnya jodohnya udah depan mata Ya jangan dilewatkan Itu loh Kebetulan aku juga masih jomping Ini Mbak Henol Kenapa kamu rennet aku? Katanya Mbak Henol mau kawin bulan Oktober Itu gila dirka Oh gila dirka Beda Beda ya beda ya Jadi kalau gitu Makasih Mbak Henol ya Sama-sama Kalau gitu Mbak Henol Amin dulu Sampai ketemu lagi di adegan yang berikutnya Mbak Henol Ciao Ada 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 Jangan aku kebakar ini loh Ini kan si mesin pembuat asap Lah itu Mesin pembuat asap Mereka 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 kebakar Jangan kau pegang ini Sini 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 Aduh Sini 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 Kalau kebakar lo miripan jagonya Apa pake apa? Pake apa? Pake apa? Pake apa ini loh Ini Pertama Kata-kata-kata Kata orang tua Pake keset Jangan Jangan sembarangan Jangan sembarangan Pake mentega Jangan sembarangan Aku gak percaya Aku gak percaya Orang tua dulu juga bilang gitu Pake mentega Atau odol Atau juga kecap Titi 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 Titu Titi Titi mengalir Oh awal digunakan air dingin yang mengalir hati-hati tumpah pelan-pelan ya ini air dingin air dinginnya dingin dari air dingin air biasa ya 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 Aduh jangan pelan-pelan ada cucang kotor lagi di sini pas banget di alirin-alirin ingat ya ibu-ibu adek-adek di rumah juga ya di alirin ini saja supaya apa ini supaya penanganannya baik dan cepet kering jadi karena terbakar itu kan panas jadinya harus menggunakan air dingin jadi itulah solusi dari Jeng Titik untuk membuat lukang bakar makanya ya lupakan madok lupakan kecap lupakan mentega jika terbakar langsung pakai air dingin ayo cobalah hari jenis hari jenis terima kasih itu solusi dari Jeng Titik ini jangan ke mana-mana kita balik baca tetapi ada-ada aja ada-ada aja kita lanjut ke teman-teman dari Casting Anak jalanan kita mau ingetin dulu untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk mulai hari ini tanggal 26 November 2015 di bioskop ada film skakmat ini adalah film action comedy persembahan dari MNC picture pemainnya ada Donny Alamsyia dan tahta gitu juga masih banyak lagi jangan lupa ya ya betul dan ini juga anak jalanan juga terima kasih sudah hadir di sini di tengah-tengah kesibukan syuting sinetronnya ya sukses terus ya yang banget loh ya udah jaga kesehatan demi demi apa namanya memuaskan mata para penonton jadi saksikan ya ini juga sinetron nomor satu sekarang anak jalanan terima kasih Raya jaga diri ya terima kasih terima kasih juga kesehatan juga buat pemirsa di rumah wow pastinya seduit dan kemana-mana ketemu besok sampai jumpa dadah ada gak ada tetep apa aja ada 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 Ada gak ada, tetap apa aja ada